dan disini terlihat Jino yang terus saja memikirkan Tias kenangannya selalu saja mengingatkannya akan masa lalunya dan tentu saja sekarang ini Jino tuh bener-bener hancur banget ya karena perselingkuhan Tias dan juga dia bahkan terlihat lagi-lagi Jino ngamuk di dalam kamar sampai melempar kaca hingga pecah sementara itu disini terlihat Honey yang sepertinya lagi merindukan Deanne dia pun teringat akan Deanne dan sepertinya sekarang ini Honey baru menyadari kalau Deanne begitu berarti dan kalian bisa lihat ya disini Zidane tuh marah ketika Honey menyamakan masakan Zidane dengan masakan Deanne dia mengatakan kalau spageti buatan Deanne gak tergalakan kemudian disini terlihat mamanya Jino yang berusaha untuk meyakinkan sang suami kalau Jino sudah melupakan Tias kemudian disini terlihat Tias yang merasa curiga dengan seseorang yang sepertinya terus mengikutinya di belakang Jino dan lagi-lagi adegan tak terduga pun terjadi ya lagi-lagi disini Tias dan Deanne terlihat begitu mesra mereka saling memandang Mbak Tias ada yang main sama Deanne dan ternyata-ternyata sekarang ini Honey tuh sudah curiga dengan Tias Tias main belakang sama Deanne ya kita harus percepat pernikahan Tias sama Deanne ya sementara itu terlihat Tante Wulan yang sedang berada di sebuah tempat makan tak sengaja dia seperti melihat keberadaan Honey nah kira-kira apakah akan segera ketahuan ya kalau ternyata Honey masih hidup dan apakah Tante Wulan akan mendatangi Honey nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 hari ini nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Google Juba terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati